Terkucil dari pembangunan, 5 negeri gelar ekspedisi Rakit Nusantara. 5 negeri di Kecamatan El Paputi gelar ekspedisi Rakit Nusantara sebagai bentuk protes atas kurangnya perhatian pemerintah soal sarana dan prasarana jalan bagi masyarakat pada momentum HUT RI ke-78. Ekspedisi Rakit Nusantara yang berlangsung di Kalinui dan Kalitala di Kecamatan El Paputi melibatkan 5 negeri pegunungan yang ada di Kecamatan El Paputi yaitu Sumit Pasienaro, Ahiolo, Huku Kecil, Abio, dan Watui, Kabupaten Seram bagian barat. Ekspedisi Rakit Nusantara ini dari penyeberangan dua sungai dan setiap rombongan bertemu di tikungan air tala. Di atas rakit mereka mengibarkan bendera merah putih yang dipasang di setiap rakit yang digunakan oleh setiap peserta ekspedisi Rakit Nusantara. Tokoh masyarakat Desa Sumit Pasienaro bernama Cak dalam wawancaranya menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk penyampaian kepada pemerintah atas kehidupan setiap hari masyarakat yang ada di lima negeri yang hingga saat ini belum tersentuh akses jalan yang memadai bagi masyarakat. Hal ini sangat menyulitkan masyarakat yang akan membawa hasil dari perkabunan mereka untuk dijual ke ibu kota kabupaten. Oleh karena itu mereka berharap di momentum HUD RI ke-78 ini ada perhatian dari pemerintah dapat segera membangun akses jalan bagi mereka. Kegiatan ini menunjukkan, ditunjukkan, ditunjukkan kepada pemerintah kabupaten SDB, khususnya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk melihat akses jalan yang ada di kelima desa yang ada di pergunaan ini. Karena melihat sumber daya alam yang ada di kelima desa ini sangat banyak. Cuma transportasinya kurang karena tidak ada akses jalan. Karena melihat hari-hari mereka kasih turun hasil hutan atau hasil pertanyaan mereka dengan rakit. Yang di hari ini kita lakukan kegiatan ekshibisi supaya ditunjukkan kepada semua orang bisa melihat inilah kehidupan hari-hari dari kelima desa yang ada di daerah pergunaan ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Feni, warga masyarakat Sumit Pasianaro, yang mengharapkan pemerintah untuk dapat segera melakukan pembangunan akses jalan agar memudahkan mereka melakukan rutinitas. Harapan untuk Bapak Negara kita Presiden Jokowi untuk bisa punya perhatian untuk Mamadong sebagai warga negara Indonesia terkhusus negeri Sumit Pasianaro untuk mempercepatkan jalan ini untuk kita sama-sama merasakan bahwa kebahagiaan dari negara Indonesia juga, kebahagiaan dari negeri Sumit Pasianaro merasakan kebahagiaan dan sama-sama kita merasakan kemerdekaan untuk di Indonesia. Ketua Majelis Jemaat GPM Watui, Pendeta Yosua Manuputi, mengatakan, Ekspedisi ini menjadi pesan dari masyarakat yang selama ini hidup dalam ketertinggalan di berbagai akses pembangunan agar menjadi perhatian pemerintah untuk mendapatkan perhatian pembangunan di berbagai bidang. Kaitan perjalanan perumpulan masyarakat di Makampung di atas panjang 78 tahun menyangkan perayaan pemerintah Indonesia ini, ekspedisi ini menyebabkan bagian dari itu menunjukkan kepada pemerintah bahwa itu masih ada di wilayah Pekunungan 5. Rakit masih menjadi sarana kebangkapan di tengah-tengah perkembangan bangsa Indonesia yang sudah ada semakin modern. Ekspedisi ini menjadi pesan dari masyarakat di Makampung yang selama ini hampir tidak pernah dilirik dan dilupakan kepada pemerintah bangsa dan negara bahwa 78 tahun itu kan usia baru bagi sebuah bangsa. Karena itu, sepanjang 78 tahun, orang Sumit Pasinaro, Ahiolo, Watui, Huku, dan Abiyo masih merasa termasional dan berlakukan seolah-olah bukan bagian dari bangsa ini. Senada dengan itu, Ketua AMGPM Daerah Kairatu, Jemi Salawane, mengatakan AMGPM Daerah Kairatu merasa terpanggil untuk ikut serta bersama dengan masyarakat pada lima negeri yang ada di Kecamatan Elpaputi ikut serta dalam ekspedisi Rakit Nusantara. Sangat bersyukur karena di hari ini kita bisa bersama-sama dengan masyarakat lima negeri pekinungan timur jauh daerah Kairatu dan di mana lama ini mereka menggunakan rakit sebagai alat angkut mereka baik itu angkut alat-alat peralatan pertanian, asil-asil pertanian maupun transportasi baik itu untuk dari empat, lima negeri itu ke daerah perkotaan maupun orang sakit yang selama ini digunakan. Ini kenapa? Karena sudah 78 tahun masyarakat negara ini ada, tapi masyarakat di atas belum juga merdeka. Sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan ekspedisi Rakit Nusantara ini pemerintah, baik pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 maupun pemerintah pusat bisa memperhatikan lima negeri di atas daerah pergunungan timur jauh. Dukungan juga datang dari Ketua ASB Anak Seram Persatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Godleaf Eugene Korputi yang menyatakan dukungan penuh atas kegiatan ekspedisi Rakit Nusantara yang dilaksanakan oleh masyarakat pada lima negeri di Kecamatan El Pabuti. Apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah bersama-sama mendukung terlaksananya kegiatan ini sebagai bentuk rasa kebersamaan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah atas nasib masyarakat yang ada pada daerah pegunungan agar mendapat perhatian. Kami sangat memberikan tanggapan positif apresiasi yang cukup besar kepada masudara yang telah bersama-sama masyarakat melakukan sebuah kegiatan yang itu menarik perhatian kita semua karena khusus untuk masyarakat Talabatai di Pulau Seram ini kita berasal dari sini dan alat transportasi ini berlaku sudah ratusan tahun sejak datuk-datuk dan desa negeri yang ada di bantaran sungai Talab. Selama bertahun-tahun Rakit menjadi solusi transportasi andalan warga masyarakat dan jemaat di pegunungan. Dalam cuaca ekstrim dan kondisi banjir di saat musim hujan timur menjadi ancaman serius bagi mereka bahkan banyak yang meregang nyawa karena terbawa arus Kalinui dan Talatat kalah banjir. Terselenggaranya kegiatan ekspedisi Rakit Nusantara berkat kerjasama masyarakat yang ada pada lima negeri di pegunungan El Paputi bersama dengan AMGPM daerah Kairatu bersama POTSI dan ASB sebagai satu misi kreatif yang digagas untuk pertama kalinya dalam gerak perjuangan bersama masyarakat pegunungan timur jauh.